Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat pagi waktu Jakarta. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Rekan-rekan, besok saya akan kembali ke Jakarta setelah melakukan pertemuan dengan US Chamber of Commerce dan US ASEAN Business Council. Namun khawatir tidak dapat memberikan update kepada teman-teman, maka wrap-up hasil kunjungan kerja saya ke Washington DC saya sampaikan pada malam ini waktu Washington DC. Dan saya akan membagi briefing saya kali ini menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah hasil kunjungan bilateral, dan yang kedua adalah hasil pertemuan AMM PMC yang saya ikuti dari Washington DC. Baiklah, saya ingin mulai bagian pertama, yaitu hasil dari kunjungan bilateral. Rekan-rekan, kunjungan ini adalah kunjungan resmi pertama saya di bawah administrasi baru Amerika Serikat. Saya juga adalah Menteri Luar Negeri ASEAN pertama yang secara resmi diterima oleh Sekretari Blinken. Selain pertemuan dengan Manlu Blinken, saya juga melakukan pertemuan dengan NSA Jack Sullivan, Direktur CIA Bill Burns, Koordinator Isu Indo-Pacific dari NSC Kurt Campbell, dengan USAID, dengan anggota Kongres yaitu ketua dan ranking member dari Komite Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Senator Bob Menendez dari Partai Demokrat, dan Senator James Ritz dari Partai Republik, dan secara terpisah saya juga melakukan pertemuan dengan Senator Tammy Duckworth. Selain itu, saya juga melakukan pertemuan dengan Chamber of Commerce, dengan ASEAN US Business Council, dan dengan sejumlah industri, universitas yang terkait dengan urusan vaksin seperti Pfizer, Baylor Medical University, Acturus, dan Ailey Lily. Teman-teman, beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari hasil pembicaraan dengan sejumlah mitra di Washington DC adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia dan Amerika memasuki era baru dalam hubungan bilateral. Dari sisi hubungan antar pemerintah atau G2G, satu lembaran baru kita buka. Untuk pertama kalinya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan dialog strategis atau strategic dialogue. Dialog strategis ini merupakan turunan dari kemitraan strategis yang disepakati kedua negara pada tahun 2015. Menjadi sebuah keniscayaan, sebagai negara demokrasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kemitraan strategis yang kuat dengan Indonesia akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi engagement Amerika Serikat di kawasan. Indonesia yakin, engagement Indonesia dan Amerika Serikat ini akan dapat memberikan kontribusi bagi penciptaan, perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Yang kedua, penguatan kerjasama kesehatan khususnya dalam menghadapi pandemi, banyak sekali kita bahas secara selama kunjungan saya. Kemitraan strategis di masa pandemi seperti ini tentunya melibatkan pembahasan mengenai kerjasama kesehatan, baik antara pemerintah maupun dengan industri-industri farmasi. Kita panjang lebar membahas kemitraan di bidang kesehatan di semua pertemuan. Untuk jangka pendeknya, tentunya penanganan COVID menjadi prioritas. Selama ini, Amerika Serikat telah memberikan dukungan kepada Indonesia berupa lebih dari 8 juta dosis vaksin Moderna, seribu ventilators, dan alat-alat kesehatan lainnya. Selama kunjungan, selama pertemuan-pertemuan saya, kita juga memperoleh dukungan baru, yaitu berupa penyediaan tambahan dana 30 juta yang pengumumannya langsung dilakukan setelah pertemuan saya dengan NSA Jack Sullivan. Kemudian ada juga dukungan obat-obatan terapatik oleh salah satu perusahaan Amerika Serikat senilai kurang lebih 51,6 juta USD. Nah, kalau kita kemudian gabungkan, maka jumlahnya adalah 81,6 juta USD atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Beberapa komitmen dukungan dari Chamber of Commerce dan ASEAN U.S. Business Council masih akan saya bahas pada pertemuan besok sebelum saya kembali ke Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati tadi adalah jangka pendek untuk kerjasama kesehatan. Sekarang saya ingin masuk ke jangka panjang yang tentunya masalah ketahanan kesehatan menjadi isu pembahasan selama pertemuan-pertemuan. Dalam kaitan ini, kita telah melakukan berbagai pertemuan dengan industri farmasi, menjajaki kemungkinan kemitraan pengembangan vaksin, sampai berbicara mengenai isu alih teknologi dan manufakturi. Tentunya apa yang saya bahas masih memerlukan tindak lanjut yang panjang. Nah, dari diskusi saya dengan industri farmasi, universitas, dan juga otoritas kesehatan Amerika Serikat, satu hal yang saya peroleh dari diskusi tersebut adalah bahwa varian Delta sedang menominasi penyebaran virus di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, 93 persen, lebih dari 93 kasus COVID-19 adalah dari varian Delta. Dari sumber John Hopkins University, dalam tujuh hari terakhir, Amerika Serikat mengalami kenaikan kasus 48 persen dan angka kematian naik 40 persen. Data ini, teman-teman, menunjukkan bahwa semua negara menghadapi tantangan yang sama. Dan tantangan ini saat ini didominasi oleh varian Delta. Isu ketiga yang saya bahas di dalam berbagai macam pertemuan, termasuk dengan Menlo Blinken, adalah upaya peningkatan kerjasama ekonomi, termasuk atau terutama adalah upaya meningkatkan perdagangan dan investasi. Amerika Serikat menyambut baik adanya Omnibus Law yang diharapkan akan dapat menarik lebih banyak investor Amerika Serikat ke Indonesia. Di bidang perdagangan, saya sampaikan pentingnya terus dibahas usulan Indonesia mengenai Limited Trade Agreement dan pentingnya fasilitas GSP. Hal yang keempat adalah kolaborasi Indonesia dan Amerika Serikat di dalam menghadapi dinamika perkembangan di kawasan dan dunia. Dan dalam pertemuan, saya juga berkesempatan melakukan tukar pikiran mengenai isu kawasan, isu internasional yang menjadi perhatian bersama antara lain mengenai Myanmar, mengenai Afghanistan, kerjasama konkret di kawasan Indo-Pasifik, dan isu climate change. Informasi mengenai pembahasan isu tersebut telah saya sampaikan melalui press release sebelumnya. Dan di kesempatan pertemuan, saya juga gunakan untuk membahas mengenai kesiapan keketuaan Indonesia di G20 di mana Amerika Serikat memberikan dukungan penuh termasuk bagi tema Indonesia yaitu Recover Together, Recover Stronger. Tema tersebut diarahkan untuk membangun pemulihan pasca pandemi yang inklusif, green, dan sustainable. Rekan-rekan media yang saya hormati, sekarang saya masuk ke bagian yang kedua. Tadi bagian pertama mengenai hasil pertemuan bilateral saya dengan berbagai macam pihak di Washington DC. Sekarang saya masuk ke bagian yang kedua, yaitu terkait dengan hasil pertemuan AMM-PMC. Saya ingin fokus di pertemuan AMM. Selama berada di Amerika Serikat, saya juga menghadiri beberapa pertemuan dari rangkaian pertemuan AMM-PMC dan saya berbagi tugas dengan Pak Wamen Lo. Penyelenggaraan pertemuan ke-54 AMM, teman-teman sudah tahu, didominasi dengan isu Nyanmar. Posisi Indonesia dari sejak pertama terjadinya kudeta sampai sekarang selalu konsisten. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Nyanmar menjadi prioritas, demokrasi harus dikembalikan, dan dialog inklusif harus dilakukan untuk mengatasi krisis politik ini. Teman-teman pasti mencermati upaya diplomasi Indonesia yang dilakukan sejak awal sampai di titik ini. Bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lain, diplomasi Indonesia telah berusaha menyatukan langkah sehingga para pemimpin ASEAN dapat bertemu di Jakarta 24 April 2021 dan menghasilkan Five Points of Consensus. Memang sangat disayangkan, implementasi dari Five Points of Consensus berjalan sangat lambat. Antara lain, karena tidak adanya komitmen dari militer Nyanmar. Indonesia terus berada di depan, aktif menyampaikan pandangan agar Five Points of Consensus dapat diimplementasikan dan prinsip-prinsip terus dapat dihormati. Indonesia selalu mengingatkan bahwa ASEAN adalah asosiasi yang people-centered dan rule-based. Semua gerak ASEAN harus seirama dengan tujuan didirikannya asosiasi ini yang tercermin dalam biagam ASEAN. Teman-teman, langkah pertama implementasi Five Points of Consensus yang diupayakan adalah penunjukan putusan khusus atau special envoy. Penunjukan ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan di dalam pertemuan AMM pembahasan mengenai masalah special envoy ini dilakukan dengan sangat terbuka dan Indonesia terus menyampaikan prinsip-prinsip yang harus dihormati. Pada tanggal 3 Agustus kemarin, Nyanmar telah menyetujui usulan ASEAN, utamanya adalah chair ASEAN, untuk menunjuk Menlu II, Brunei Darussalam, sebagai utusan khusus. Ini langkah yang baik, namun masih ada beratus atau bahkan beribu langkah yang harus mengikutinya. Indonesia di dalam pertemuan yang dilakukan 3 Agustus jam 1 dini hari waktu Washington DC menekankan kembali, pentingnya akses diberikan kepada utusan khusus. tanpa akses maka tidak mungkin utusan khusus akan dapat melakukan tugasnya. Indonesia juga menegaskan pentingnya utusan khusus segera melakukan kunjungan ke Menyanmar dan melakukan dialog dengan semua pihak. Sekali lagi, dialog dengan semua pihak. Indonesia mengharapkan akan ada kemajuan kerja dari utusan khusus dan kemajuan kerja ini sudah dapat dilaporkan pada pertemuan AMM yang akan datang di bulan September 2021. Hal lain terkait dengan Menyanmar adalah isu bantuan kemanusiaan. Indonesia juga terdepan dalam mendorong penyegeraan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Menyanmar. Sekjen ASEAN dan AH Center akan segera menyusun modalitas pemberian bantuan kemanusiaan sehingga dapat menjangkau semua rakyat yang memerlukannya. Menjangkau semua rakyat yang memerlukannya. dan secara khusus di dalam pertemuan dengan berbagai mitra ASEAN masalah bantuan kemanusiaan untuk rakyat Menyanmar ini juga saya bahas. Rekan-rekan media yang saya hormati itulah dua hal utama yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman hasil dari kunjungan bilateral dan satu lagi adalah pertemuan AMM ASEAN Ministerial Meeting. Sebagai penutup teman-teman saya ingin menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut komunikasi saya dengan Menteri Luar Negeri Perancis tanggal 22 Juli 2021 pada hari ini saya mendapatkan informasi dari Perancis, dari Paris bahwa pemerintah Perancis memutuskan untuk memberikan dukungan vaksin 3 juta dosis kepada Indonesia. Pengiriman pertama menurut rencana akan dilakukan akhir bulan Agustus yaitu sebesar 1,3 juta dosis. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Perancis. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman stay well dan terus jaga kesehatan. Terima kasih.